Keberhasilan pencapaian program dari tahun ke tahun dana desa terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun. Tahun 2015 pemerintah menggelontorkan alokasi dana desa sebesar 70 triliun rupiah. Setiap desa mendapatkan dana antara 900 juta hingga 4 miliar rupiah. Menteri Desa Daerah Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko Purtro Sanjoyo mengatakan setiap tahun capaian pelaksanaan program dana desa sangat baik karena bisa membangun infrastruktur yang sebelumnya tidak dapat dibangun dalam sejarah Indonesia. Sejak dimulainya penyerapan dana desa mencapai 82 persen. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 97 persen dan tahun 2018 menjadi 99 persen. Selain itu kementerian PDTT ditargetkan menghentaskan 5.000 desa tertinggal hingga akhir 2019. Namun hingga Mei 2018, pengentasan desa tertinggal menyelampaui target hingga 7.000 desa tertinggal. Dari data-data target RPJM sampai tahun 2019 sudah tercapai. Pemerintah Pak Jokowi ditargetkan menghentaskan 5.000 desa tertinggal sampai akhir tahun 2019 sampai bulan Mei tahun lalu sudah hampir 7.000. Ditargetkan untuk menciptakan 2.000 desa tertinggal mandiri sampai Mei tahun lalu menurut data BPS sudah 2.700. Jadi sudah tercapai. Sementara itu Wakil Ketua MPRI Muhaymin Iskandar mengungkapkan pembangunan desa melalui penggelontoran dana desa terbukti berhasil dan bisa dijadikan percontohan karena pembangunan dari bawah lebih efektif dibandingkan yang digelontorkan dari atas. Pembangunan desa melalui penggelontoran dana desa ini terbukti berhasil dan ini harus terus berhasil dengan cara semua yang menjadi pelaku pembangunan di desa benar-benar terus-benar bertanggung jawab transparan, akutabel karena apa? Karena kalau pembangunan dengan model dana desa ini sukses akan menjadi contoh dan menjadi model pembangunan dari bawah. Dengan program dana desa tersebut target pemerintah membangun 2.000 desa mandiri mampu tercapai 2.700 desa sehingga melebihi target.